India memang selalu menyimpan berbagai fakta unik dan menarik yang gak banyak orang tahu. Dari mulai tradisi hingga budayanya, banyak banget hal yang menarik yang bisa dibahas dari negara yang mayoritas beragama Hindu ini. Nah, inilah guys, tradisi dan ritual unik di India yang jarang diketahui orang. Tapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu yuk tombol subscribe-nya, biar gak ketinggalan info menarik lainnya dari The Shiny Pinak. Puasa Hingga Meninggal Kalau umumnya puasa hanya dilakukan di waktu tertentu, lain cerita dengan puasa yang dilakukan oleh kepercayaan tertubah di India yaitu kepercayaan Jainisme. Karena ritual puasa yang disebut sebagai senhara ini berhenti makan sampai mereka benar-benar mati kelaparan. Menurut penganut Jainisme, ini adalah cara untuk membersihkan diri dari karma buruk yang mencapai moksha atau pembebasan dari siklus duniawi. Menariknya, lebih dari 60 persen peserta ritual ini adalah perempuan. Dan diyakini bahwa perempuan punya kemauan lebih besar untuk menjalani ritual ekstrim ini ketimbang laki-laki. Tapi dalam praktiknya, ritual ini lebih populer di kalangan penganut Jain yang sakit atau difonis akan mati. Meskipun begitu, tentunya orang yang sehat juga bisa berpartisipasi dalam santara, guys. Rekor terlama dalam santara ini dicapai 2009 lalu oleh Sanvi Charan yang berusia 60 tahun dengan berpuasa selama 87 hari. Waduh, guys. Puasa satu hari aja udah berat banget, ya. Apalagi puluhan hari begitu. Diinjak Sapi Kalau ritual yang satu ini selain unik juga dikenal karena berbahaya, guys. Gimana enggak yang mengikuti ritual ini akan berbaring di tanah dan membiarkan sapi menginjak-ginjak bagian punggung mereka. Seperti yang dilakukan oleh sekumpulan pria di daerah Ujen, India, nih. Dilansir dari Daily Mail, ritual tradisional ini dilaksanakan sehari setelah festival Hindu Diwali yang menandai Ikadashi atau merupakan hari kesebelas dari masing-masing dua pas sebulan. Uniknya, guys. Sapi-sapi yang telah dipersiapkan terlebih dahulu diperhiasan di kepalanya seperti menggunakan karangan bunga. Dan setelahnya, sapi akan diarahkan untuk melintasi dan menginjak kerumunan orang yang telah siap berbaring di tanah. Walaupun dalam ritual tersebut banyak yang terluka, tradisi ini tetap terus dijalankan karena masyarakat setempat percaya bahwa ritual ini bisa membawa kekayaan dan kemakmuran. Tapi kayaknya sakit banget, ya, guys. Berjalan di atas api Ritual yang satu ini lebih berbahaya lagi, nih, guys. Jangan sekali-kali, deh, kamu tiru di rumah. Ritual yang diberi nama Timothy adalah sebuah tradisi dalam festival di India di mana orang-orang yang mengikuti ritual ini akan berjalan menyeberangi sebuah arang panas tanpa mengenakan alas kaki. Ritual ini dilakukan masyarakat setempat karena dipercaya sebagai bentuk penghormatan untuk Dewa Draupadi Aman. Nah, karena alasan menghormati itulah, para peserta dalam ritualnya dianjurkan melewati arang ini dengan berjalan perlahan. Bahkan beberapa orang yang mengikuti ritual ini ada yang sampai menderita luka bakar di kaki dan ada juga yang mengenai seluruh tubuhnya ketika mereka sampai terjatuh di bara api itu. Bahaya banget, kan, guys? Melemparkan Bayi Ada lagi, nih, guys, ritual atau tradisi unik yang dilakukan oleh masyarakat India. Bisa dibilang, tradisi yang dilakukan di India Barat ini bakal membuat turis atau orang asing yang melihat terheran-heran akan keunikannya. Ritualnya adalah melemparkan bayi dari atas kuil. Bayi yang berusia baru beberapa bulan hingga 2 tahun akan dilemparkan dari atas balkon setinggi 15 meter. Hal ini dipercaya oleh masyarakat setempat dapat memberikan keberuntungan dan kesehatan kepada sang bayi. Sebelum dilempar, bayi akan dipegang bagian kaki dan tangannya hingga kemudian yayungkan terlebih dahulu layaknya sebuah keranjang. Dan di bagian bawahnya, sang ibu sudah menunggu bersama warga setempat sambil membentangkan kain selimut untuk menangkap bayi. Meski sekilas terlihat sadis, nyatanya tradisi ini sudah dilestarikan lebih dari 700 tahun oleh penduduk India Barat. Tradisi ini dipicu dari tingginya angka kematian bayi di India guys. Sehingga penduduk setempat bersama-sama melaksanakan ritual ini dan berharap anak akan mendapatkan umur panjang, nasib baik dan membawa kesejahteraan bagi keluarganya. Nah, sekarang kamu udah tau kan tradisi dan ritual unik yang ada di India? Gimana pendapat kamu? Comment dong! Dan jangan lupa like dan share video ini kalau kamu suka. Tomo arigato!